Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur akan terus meningkatkan partisipasi pekerja rentan terdaftar dalam jaminan sosial ketenaga kerjaan dari BPJS Ketenaga Kerjaan melalui program inovatif yaitu 1 RW dengan 100 peserta. Hal itu diganggungkan secara masif Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iinmut Maina saat membuka rapat koordinasi bersama BPJS Ketenaga Kerjaan Kantor Cabang Rawamangun, Jakarta, Peluran Rawamangun, Kecamatan, Pulau Gadung. Ini merupakan tahapan koordinasi kedua untuk tiga kecamatan yaitu Pulau Gadung, Matraman, dan Jati Negara. Ini kan agenda kedua ya, kita punya tiga agenda untuk zone area yang sudah kita sepakati berdasarkan koordinator. Bila yang masih-masih, hari ini ada tiga kecamatan, Matraman, Pulau Gadung, dan Jati Negara. Pak Denny tadi telah sampaikan bahwa ini kesempatan baik untuk kita diskusi, sehingga sebenarnya tadi sebut informasi atau sosialisasi kok belum nyampe gitu ya, belum semuanya masif memang perlu terus dicerahkan, perlu terus dilakukan sesering mungkin, sehingga bisa teriteralisasi. Ya harapannya nanti dari sini mereka sudah paham semua nih teman-teman, kemudian nanti akan dilakukan komunikasi lanjut dengan PIC dari BPJS Ketenaga Kerjaan, kemudian juga nanti ada perisai di mana mereka juga akan menjembatani kepada para peserta yang ada di lingkup RW tersebut. Harapannya kita akan lakukan komunikasi secara triwulan ya di tingkat kecamatan dan semesteran di tingkat kota. Nah dari situ kita akan bisa monef, kita bisa akan pastikan mana sosialisasi yang belum nyampe atau mungkin ada informasi yang belum dapat. Saya rasa dengan cara kita melakukan secara berkala, komunikasi ini akan lebih optimal hasilnya. Selain ratutan kerja, ketelakan kerja ini juga mengurangi kemiskinan ekstrim juga ya Bu ya dalam program ini Bu? Ya kalau bicara faktor kemiskinan dan faktor jaminan perlindungan, ini kan dua hal yang memang perlindungan ini adalah manfaatnya untuk itu. Salah satu ini bagaimana meng-cover kebutuhan ya jaminan perlindungan terhadap dua hal ya, tadi ada kematian dan kecelakaan. Harapannya kedua hal ini bisa kalau di-cover kan bisa meringankan, meringankan untuk kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya tentunya bagi pencari upah atau penerima upah atau bukan penerima upah yang mengikut pesertaan ini, secara umum jaminan keluarganya sudah terlindungi dengan adanya asuransi BPJ senyata jaminan. Jadi tentu kita berharap anaknya tidak putus sekolah, tentunya sampai SMA ya Pak Denia. Kuliah? Sampai kuliah di jamin. Ini kan sangat luar biasa kemanfaatannya. Hanya 16.800 bisa mendapatkan dua manfaat tadi dan juga tambah beasiswa sampai kuliah. Tentu sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita berharap ini semua kita sukseskan bersama, tanda-tanda kita berharap tidak ada musibah ya, tetapi bagaimanapun yang namanya musibah tidak pernah bisa kita hindari, tapi kita perlu antisipasi dengan melakukan upaya pelindungan, yang terlalu mengikut jaminan asuransi ini. Lurah camat berada di gara terdepan ya, makanya kita bekerja ini secara sistemik. Bagaimana tingkat provinsi memberikan regulasi, tingkat kota mengimplementasikan, mengkoordinasikan, dan kita punya sinergitas dengan BPJ setengah kerjaan. Kemudian nanti di lingkup kecamatan adalah koordinasi secara kewilayahan untuk lingkup kelurahan. Kelurahan memberikan lagi, di mana setiap pelurahan punya RW-RW yang kita targetkannya adalah tahun ini minimal 50% dari jumlah RW yang ada di kelurahan tersebut. Nah, RW tadi kan punya penduduknya ada di RT. RT inilah punya warga-warga yang kita harapkan, kita petakan, yang kita distribusi bersama, mereka yang kita jemput bola, atau kita berikan informasi ini sehingga mereka bisa ikut, dan bisa mendapatkan manfaatnya. Seperti itu, insya Allah target 1 RW, 100 yang ada kerja di Jakarta Timur, insya Allah sukses. Ya, saya lihat di kebijakan dari Pempo Cekarta Timur sangat bagus ya, bahwa ini mulai menginisiasi sebenarnya dari setahun yang lalu bagaimana perlindungan pekerja runtang di setiap RW. Karena kan, kalau di daerah kan di desa ya, kita kan nggak ada desa. Nah, kelurahan terlalu kecil, makanya kita skupnya ke RW. Dan ini sudah diinisiasi langsung oleh Pempo Cekarta Timur. Dan ini kita mulai rakor kembali, dan kita mulai jalankan programnya bertahap ke setiap kecamatan. Mudah-mudahan ini bisa berhasil di tahun ini. Itu mungkin. Ya, kalau kita targetkan tadi minimal 50 persen, ada RW di tiga kecamatan saya, di Matraman, Pulau Gadung, dan Jatinegara itu, 50 persen RW-nya sudah bisa terlindungi minimal 100 TK per RW. Dan ini kita monep langsung nanti. Tapi nanti BPJS langsung turun ke RW? Iya, nanti setelah ini. Jadi tahapannya tadi Bu Wakil sampaikan, setelah rakor, kita mulai perbagian per wilayah sesuai dengan kantor cabang. Nah, dari sini saya akan turun ke kelurahan, ke kecamatan, sampai ke tingkat RW. Supaya secara manfaat mereka bisa mengetahui. Itu sih. Kita langsung turun ke bawah. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.